Polisi telah menetapkan status tersangka pada orang tua bocah yang ditemukan penuh luka di pinggir jalan di sampit kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Diduga tindakan pelaku disebabkan oleh pengaruh narkoba yang dikonsumsinya. Saat ini, bocah lima tahun itu sudah menjalani perawatan atas luka yang dialaminya. Hal ini dunggakan oleh Kapolres Kotim AKBP Abdul Haris Jakin di Mapolres Kotim selasa 25 Agustus. Kedua pelaku diamankan oleh anggota Sat Lantas Polres Tapalangkaraya saat hendak melarikan diri ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saat itu, ibu korban mengaku dirinya sehabis menggunakan sabu. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kasat Reskim Polres Kotim Tawaringin Timur AKP Zaldi Kurniawan. Zaldi mengungkapkan pelaku Haye baru saja menggunakan sabu, sedangkan pelaku ST yang merupakan kekasih Haye sudah sebulan tidak menggunakannya. Untuk penanggulangan trauma psikis, nantinya Polres Kotim akan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Perencana Kota Waringin Timur. Haye dan ST saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan cirat pasal berlapis dengan ancaman pidana hingga 10 tahun. Jadi tersangka ini ada dua, Anto dengan Yati. Ini ibu kandung dari si kecil, ini pacar dari ibu kandungnya, pacarnya Yati. Kemudian ada tiga kali kekerasan hasil pemerisan kami, ada tiga kali kekerasan yang dilakukan oleh mereka berdua. Jadi awalnya Ananda ini tinggal bersama dengan kakeknya. Kakeknya itu adalah paman dari bapaknya Yati. Paman dari bapaknya si Yati. Kemudian tanggal 13 Agustus, Yati ini mengambil anaknya untuk tinggal bersama dia. Pada tanggal 17 Agustus, nah mulai ini kejadian. Si Anto ini marah-marah karena korban ini rewel. Kemudian dicubitlah korban ini sebanyak lima kali di bagian punggung, paha, sampai korban ini nangis. Karena nangis, ibunya ikut-ikutan marah. Kemudian ibunya ini ikut memukul korban ini dengan menggunakan tangan kanan pada bagian paha sebanyak tiga kali. Berlanjut-lanjut kejadian pada tanggal 19 Agustus. Saat korban disuruh mau tidur, tapi nggak mau, rewel. Nah ini si Anto marah lagi nih. Korban, Ananda ini dipukul menggunakan tangan kanan pada bagian muka sebanyak dua kali. Kemudian pada tanggal 21 Agustus, nah ini puncaknya, korban dikasih makan muntah. Mungkin karena penyiksaan yang diterima oleh Ananda selama berkali-kali itu. Dikasih makan muntah, si Anto ini marah. Marah, muka korban ini dipukul menggunakan handphone di bagian pelipis kiri. Yang mengakibatkan luka robek gitu kan, tekan-tekan pernah lihat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!